Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Siti Mariam Disini saya akan memaparkan materi Tentang Bateri BAP4 Tentang sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila Setara dengan kelas 11 dan 10 SMA Disini ada pertama Hakikat demokrasi Hakikat demokrasi adalah Suatu sistem bermasyarakat dan bernegara Serta pemerintahan Yang diberikan penekanan Pada keberadaan kekuasaan Di tangan rakyat Baik dalam penyelenggaraan negara Maupun pemerintahan Untuk lebih jelasnya kita bahas Tiga subantara ini Yang pertama ada makna demokrasi Kemudian ada klasifikasi demokrasi Dan ada prinsip-prinsip demokrasi Nah yang pertama ada makna demokrasi Kata demokrasi berasal dari dua kata Dalam bahasa Yunani Yang pertama ada demos Yang berarti rakyat Terus ada kratein atau kratos Yang berarti pemerintahan Sehingga dapat diartikan sebagai Pemerintahan rakyat Kata ini kemudian diserap menjadi Salah satu kosa kata Dalam bahasa Inggris Yaitu demokrasi Nah dalam pandangan Abraham Lincoln Bahwa demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan Dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Kedua ada klasifikasi demokrasi Nah demokrasi ini Diklasifikasikan menjadi Tiga gitu ya Yang pertama berdasarkan Titik berat perhatiannya Yang pertama ada Demokrasi formal Kemudian ada demokrasi material Dan demokrasi gabungan Kemudian berdasarkan ideologinya Pertama ada demokrasi konstitucional Atau demokrasi liberal Kemudian ada demokrasi rakyat Atau demokrasi proletar Yang ketiga ada berdasarkan Proses penyeluruhan kehendak rakyat Ada demokrasi secara langsung Dan demokrasi tidak langsung Nah yang ketiga ada Prinsip-prinsip demokrasi Nah prinsip itu merupakan Kaidah dan ketentuan dasar Yang harus dipegang dan ditaati Nah prinsip demokrasi adalah Beberapa kaidah dasar Yang harus dan ada Dan ditaati oleh negara Penganut pemerintahan demokratis Adapun prinsip-prinsip Demokrasi tersebut adalah Sebagai berikut Yang pertama Negara berdasarkan dengan konstitusi Kemudian nomor dua Ada jaminan HAM Yang ketiga ada kebebasan berserikat Dan mengeluarkan pendapat Nah yang keempat Adanya pergantian kekuasaan Secara berkala Nah yang kita tahu Kalau disini ada Pemilihan umum Yang mana biasanya dilakukan Setiap lima tahun sekali Kemudian ada Adanya peradilan bebas Dan tidak memihak Kemudian ada penegakan Hukum dan persamaan Kedudukan setiap warga negara Di depan hukum Dan nomor tujuh Terakhir adalah jaminan bebas pers Selanjutnya Dinamika penerapan demokrasi Pancasila Yang pertama Ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia Bagi bangsa Indonesia Pilihan yang dapat Yang tepat Dalam menerapkan Paham demokrasi Adalah dengan demokrasi Pancasila Paham demokrasi Pancasila Ini sangat sesuai Dengan kepribadian bangsa Yang digali dari tata nilai Nasional budaya yang sendiri Nah bagaimana dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila Nah Ahmad Zanusi Mengutarakan 10 Pilar demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Yang pertama Ada demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa Kemudian demokrasi Dengan kecerdasan Demokrasi yang berkedualatan rakyat Demokrasi yang Dengan rule of law Demokrasi dengan Pemisahan kekuasaan negara Kenan Ada demokrasi dengan Hak asasi manusia Ketujuh Ada demokrasi dengan Pengadilan yang merdeka Kedelapan Ada demokrasi dengan Otonomi daerah Sembilan Ada demokrasi dengan Kemakmuran Dan terakhir Kesepuluh Ada demokrasi Yang berkeadilan sosial Nah lanjutannya Disini bahwa Demokrasi Pancasila Mengandung beberapa nilai moral Yang bersumber dari Pancasila tersebut Yang pertama Ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban Ada pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral Kepada Tuhan Yang Maha Esa Rasa keadilan diri sendiri dan orang lain Kemudian mewujudkan rasa keadilan sosial Pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat Kemudian mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan Yang terakhir menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional Nah disini ada periodisasi atau perkembangan demokrasi Pancasila Nah dalam perjalanan sejarahnya Ketatanegaraan negara Indonesia ini Semua konstitusi yang pernah berlaku dan menganut prinsip demokrasi Hal ini dapat dilihat misalnya pada pasal 1 ayat 2 undang-undang 1945 Sebelum di amandemen berbunyi seperti ini Kedaulatan adalah di tangan rakyat Dan dilakukan oleh majelis pemusyawaratan rakyat Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 Setelah di amandemen berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar Nah kemudian ada dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 Yang pertama ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat Ialah suatu hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi Kemudian ayat 2 nya berbunyi Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Nah kemudian dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 pasal 1 Ayat 1 berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan Kemudian ayat 2 berbunyi Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Selanjutnya ada untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan itu merupakan demokratis atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Gafar Contohnya seperti ini Pertama akuntabilitas Kemudian rotasi kekuasaan Rekrutmen Politik yang terbuka Terjadinya pemilihan umum dan pemenuhan hak-hak dasar Nah disini ada dengan berdasarkan pada indikator-indikator tersebut dapat dibaparkan dengan demokrasi pada masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia Yang pertama ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 Kedua ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 Yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 Dan keempat ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 Nah pertama pelaksanaan Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 Yang pertama akuntabilitas disini Maklumat pemerintahan itu pada tanggal 1 November 1945, 3 November 1945 dan 14 November 1945 Rotasi kekuasaan pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis Kemudian ada rekrutmen politik dengan maklumat wakil presiden Memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian Ada pemilihan umum, pemilu belum dapat dilaksanakan waktu itu ya Kemudian ada pemenuhan hak-hak dasar, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh Kemudian ada pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 Akuntabilitas indikatornya itu menurut ahli hukum tetanegara ada di 5 aspek Kemudian rotasi kekuasaan, kehidupan, kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal Ada rekrutmen politik bahwa lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranannya yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan Ada pemilihan umum, bahwa pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955 Tetapi pemilihan tersebut tidak benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi Ada pemenuhan hak-hak dasar bahwa dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali Meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya dengan maksimal Selanjutnya ada periode tahun 1959 sampai 1965 Yang pertama akuntabilitas Terjadi pemasangan HAM yaitu hak sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, meluarkan pendapat dan pikiran dan tulisan Kemudian ada rotasi kekuasaan Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungannya, dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kemudian ada rekrutmen politik Rekrutmen ini dilakukan dengan tertutup Pemilihan umum disini terjadi mengubah sistem kepartaian Kemudian ada pengunduhan hak-hak dasar yang mana hak dasar ini menjadi agak lemah Kemudian pada periode tahun 1965 sampai 1996 Pada indikator akuntabilitas bahwa sikap akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM Bahwa rotasi kekuasaan, rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan Waktu itu terjadi pada pemerintahan Presiden Soeharto Kemudian rekrutmen politik Sistem rekrutmen ini dilakukan secara tertutup Dan disini pemilihan umum Pemilu yang terjadi banyak sekali kecurangan Kemudian pengunduhan hak-hak dasar Hak dasar ini manusia ini sangat lemah di waktu periode tersebut Nah selanjutnya pada periode 1998 sampai sekarang Yang disebut dengan era reformasi Indikator akuntabilitas disini Pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM Sangat bagus ya disini Kemudian ada rotasi kekuasaan Bahwa rotasi kekuasaan ini dilakukan dari mulai pemerintahan pusat Sampai dengan pemerintahan tingkat desa Kemudian ada rekrutmen politik Bahwa sistem rekrutmen ini dilakukan secara terbuka Terang-terangan Kemudian ada pemilihan umum Pemilu disini dilaksanakan jauh lebih demokratis dan lebih sistematis Kemudian ada pemenuhan hak-hak dasar Hak dasar rakyat ini sangat terjamin dengan baik Nah itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Belahitopik oleh daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmahfata.com Facebook pkbmahfata manajaya Instagram pkbmahfata sub-official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmahfata Terima kasih telah menonton